Mantan asisten pelatih Sinteyong di timnas Indonesia yaitu Gong Okyun, baru-baru ini secara gamblang mengkritik pemain squad Garuda yang pernah ditanganinya, dan membandingkannya dengan pemain timnas Vietnam U23. Berikut ini kritik yang dilontarkan oleh Gong Okyun. Seperti kita ketahui, Sinteyong dan Gong Okyun sempat bersama-sama melatih timnas Indonesia di awal kemunculannya, yaitu pada awal tahun 2020 lalu. Namun baru-baru ini dia mengehebohkan sepak bola Indonesia, lantaran, dia dengan lantang memberikan penilaian berkaca dari pengalamannya saat melatih timnas Indonesia, sebelum akhirnya memutuskan mundur pada akhir 2020 lalu. Dan kini Gong Okyun pun sudah memiliki jabatan baru, yaitu dia didapuk menjadi pelatih timnas Vietnam U23 menggantikan Pak Hang Sok. Pelatih berusia 47 tahun tersebut membandingkan kualitas pemain Indonesia dan Vietnam. Menurutnya, para pemain Indonesia lebih sulit dilatih saat pertama bersuwa. Kesan pertama waktu di Indonesia pemainnya bisa dibilang susah didekati atau kurang ramah. Dalam latihan tersebut, para pemain juga menunjukkan kesulitan dalam belajar. Saya pikir mungkin karena perbedaan budaya. Ujar Gong Okyun Sempat mengira karena berbeda budaya, Gong Okyun lantas menemukan bahwa bukan itu masalahnya. Tetapi, lebih kepada para pemainnya yang tak memiliki daya juang tinggi sesuai dengan harapannya. Pemain Indonesia tidak memiliki semangat yang cukup baik, Tekad yang cukup seperti yang saya inginkan. Sehingga sulit untuk bekerja. Lanjut Gong Okyun Karakter itulah yang menurut Gong Okyun membedakan pemain Indonesia dan Vietnam. Dia pun mengaku lebih bersemangat melatih tim The Golden Star dibanding ke saat melatih sekuat Garuda. Saya melihat pemain Vietnam sangat berambisi, pekerja keras dan menunjukkan sikap yang sangat progresif seperti pemain Korea. Itu membuatku merasa sangat bersemangat. Ketika saya pertama kali datang ke Indonesia, saya pikir mungkin para pemain di sini tak terbiasa dengan metode latihan kami. Jadi saya merasa sangat sulit untuk mendapatkan sesi latihan yang memuaskan. Hubungan pelatih dan pemain juga di sini sulit. Tutup Gong Okyun Nah, itu dia video tentang belak-belakannya mantan asisten pelatih Shin Taehyung yaitu Gong Okyun saat ditanya soal perbandingan melatih Indonesia dan Vietnam. Lantas menurut buffer semua, apakah perkataan yang dilontarkan Gong Okyun itu benar adanya? Silahkan tuliskan komentar kalian. Jika kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe channel ini. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya, agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Salam bofers!